Pemirsa melihat pawai atau parade budaya yang dilakukan oleh warga tentunya sering kita jumpai di setiap peringatan kemerdekaan. Namun bagaimana jika yang melakukan parade budaya di hari kemerdekaan adalah parasatwa? Ya, parade unik ini dilakukan parasatwa di kebun binatang Surabaya, Jawa Timur. Seperti apa keseruannya? Simak kabarnya berikut ini untuk Anda. Parade budaya memeriahkan momen kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia yang juga diikuti puluhan satwa koleksi kebun binatang Surabaya, Jawa Timur. Sejumlah satwa yang ikut serta dalam parade budaya ini diantaranya Gajah Sumatra, Binturong, Burung Rangkong, Burung Kakak Tua Raja, hingga Unta. Satwa-satwa jinak ini berparade bersama para pawang mereka yang mengenakan baju adat daerah asal para satwa. Seperti pawang gajah yang mengenakan busana adat daerah Lampung. Dan pawang burung rangkong yang memakai busana adat dari Kalimantan. Ini adat Sulawesi. Terus ewannya apa ini? Kalau ewannya sendiri namanya sualayan. Itu juga dari Indonesia. Ini juga dari Sulawesi juga ya ewannya? Ya, ini termasuk ewan dari kebun-kebun. Seperti Godzilla, seperti film-film. Acara parade satwa ini disambut meriah oleh para pengunjung yang sebagian besar membawa anak-anak. Soalnya, beberapa kali ke sini belum ada. Jadi kebetulan mungkin 17 Agustus ya. Ini ada pemberdayaan terkadang acara seperti ini sih menarik. Belum bagus juga. Cuman sayang tadi untuk yang apa, satwa gajahnya ya? Enggak kelihatan. Enggak, enggak kelihatan. Selain untuk memberiakan hari kemerdekaan Indonesia, parade satwa dan parade budaya ini juga menyambut hari ulang tahun kebun binatang Surabaya yang diperingati setiap tanggal 31 Agustus. Parade ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada para pengunjung serta sebagai wahana rekreasi. Ya, karena ini parade ini kita namakan parade budaya dan satwa. Jadi kita gabungkan antara budaya-budaya Indonesia dengan anak-anak. Kita pengen merangkul semuanya. Jadi biar ada cinta satwa dari masa anak-anak hingga dewasa. Betul tujuan diadakannya para desatwa ini apa sih sebenarnya? Apakah ini untuk edukasi harus berkata gitu? Ya, utamanya kemungkinan Surabaya ini adalah tempat edukasi. Jadi semuanya harus memang bertujuan utamanya untuk edukasi, baru kemudian rekreasi. Selain diikuti parade satwa, parade budaya juga diikuti oleh ratusan siswa taman kanak-kanak dari Surabaya yang semuanya juga berpawai menggunakan busana adat daerah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azari, TV One mengabarkan.